Tim Voli Putri dan Putra asal Kabupaten Taupin berhasil menjuarai Turnamen Bola Voli Pawan Birinkab se-Banua Anam yang digelar di Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat tingginya antusias masyarakat dan suksesnya penyelenggara acara tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepal Dinas Pemuda Olahraga Hermansyah berencana terus melaksanakan kegiatan Turnamen Bola Voli di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan wadah kepada atlet voli yang berasal dari berbagai desa di Banua Anam sehingga nantinya dapat menjadi atlet yang profesional untuk ketingkat yang lebih tinggi. Kegiatan ini kan luar biasa, sangat positif. Tadi sudah kita sampaikan, ternyata pesatanya juga sudah, tentu ini menjadikan kita untuk menjadikan turnamen ini bisa setiap tahun bisa berlangsung di sini. Sehingga nanti kita harapkan atlet-atlet voli-poli khususnya di Banua Anam, jadi bisa berkembang. Dan insya Allah nanti setelah di Banua Anam nanti akan kita bawa lagi ke turnamen di sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah itu, itu harapan kita yang pertama. Kedua, generasi muda kita ada kegiatan positif dengan turnamen ini. Nah tentu dengan kegiatan yang sangat positif ini, kita berharap istilahnya mereka bisa beraktifitas positif. Hal yang sangat positif disampaikan oleh Kadis itu adalah satu-satu. Maksudnya pemerintah Provinsi sangat pentingan untuk mengembangkan atau menggali pipit-pipit pemain bola voli di lingkup Kalimantan Selatan. Ya terutama di Ulusungai Selatan, tentu ini satu-satunya akan kami dukung. Akan kami sinergikan program kegiatan pembinaan atlet, pembinaan atlet, khususnya poli ya, bisa doang yang perlu. Kami sangat-sangat apresiasi. Mewakili hari ini sebenarnya Pak Wakil Bupati sudah berkenan hadir, tapi karena kondisi beliau saat ini sudah selesai kelihatan, jadi kami diminta untuk mewakili beliau. Sampaikan saja kepada masyarakat, kawan-kawan media juga ini mohon disilahkan, disilahkan untuk kita curahkan kembali olahraga. Setelah sekian lama vakum ya, vakum akibat dari COVID. Nah ini satu bentuk kita bisa menilai. Sebenarnya masyarakat kita punya potensi olahraga yang... Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, melalui Kepala Dinas Kemudian Olahraga Provinsi Kami Selatan, kita patut berbangga bahwa EPN seperti ini akan dilaksanakan di Kecamatan Angkinang, tepatnya di Bakarung ini setiap tahun. Dan ini tentu tidak mungkin bisa diberikan keputusan itu kalau tidak melihat hasil apa yang telah kita lakukan saat ini. Artinya mereka menilai bahwa pelaksanaan pernamen ini berjalan sukses, sehingga diberikan kepercayaan lagi, tahun-tahun mendatang insya Allah akan dilaksanakan di sini lagi. Saya rasa Poli di Hulu Sungai Selatan khususnya dan Benua Anam pada umumnya sangat luar biasa. Poli, saya melihat akib berprestasi itu lahir daripada orang-orang yang tinggal di desa. Karena geliat Poli itu sebetulnya ada di desa. Kemudian ketika kita akomodir melalui turnamen ini, maka akan kelihatan muncul atlet-atlet yang menuju profesional. Turnamen bola Poli pemenbiran Kapkal ini diikuti 26 tim dari berbagai daerah di Banua Anam, yakni Kabupaten Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku tuan rumah. Bobet Irfan Syah, Duta TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.